Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa yang diarani keguritan? Kepriye keguritan kuwi? Kaya apa tuh keguritan kuwi? Kepriye tuh nulis keguritan? Kepriye tuh mau jani keguritan? Penasaran? Yuk simak video ini Semangat ya bocah-bocah Gekuritan Pada karo Puisi modern Utawa Puisi gagrak anjar Gekuritan Yuk iku Salah si jini jenis karangan sastro jawa Seng di karangkanti Nengenake rosa kaindahan Nah iku mau tegese Gekuritan Saiki Nyapoto Kok geguritan kuwi Diarani puisi gagrak anjar Alasannya yuk iku Seng pertama Mergo bentuk Awujute bebas Maksudnya kepie Maksudnya Orang keikat anane paugeran Utawa aturan Orang keikat karo podo Utawa baet Lan orang keikat karo gotro Utawa larik Utawa baris Geguritan kui bebas jumlah lari yang sabun podo Bebas jumlahi podo Dan bebas pilihan tembong yang digunakan Yang penting Bosa yang digawe yang geguritan kui Isi mentes, pantes, dan endah Tembong yang digawe pantes Maksudnya geguritan kui enak diwoco dan dipirengake Tembongnya mentes maksudnya kui dueni makna Naliko bocah-boca ngarang teks geguritan Bocah-boca miwiti kanti netepake tema karangan Ya iku gagasan pokok sing arep diandarake sajerune tulisan Sebanjure tema iku dueni mu pangat dati wadahe karangan Tegese karangan ora oleh metu utawa melenceng soko tema Utawa wadah sing wis ditetapake Yang bocah-boca wis paham opo kui geguritan Lan opo kui tema Saiki bocah-boca diajak ustada Sinau struktur teks geguritan Struktur teks geguritan sing nomor siji Ya iku tembong Pilihan tembong ugo diarene diksi Supoyo bocah-boca iso ngasilake geguritan kangtrep Bocah-boca kudu mikir pilihan tembong sing matuk Tembong iso ka sebut Nang bahasa Indonesia Ya iku kata Struktur teks geguritan sing nomor loro Ya iku lari Lari utawa baris Due teges sing bedo Yen ka bandingake karo ukoro Eng gancaran utawa prosa Lari yang geguritan bisa mengwujud sak tembong Bisa wujud kumpulan tembong Utawa bisa ugo wujud ukoro Struktur sing nomor telu Ya iku podo utawa bait Podo bocah-boca iso ngarani bait Podo kui mujutake kumpulan larik Kang tumoto kanti laras utawa harmonis Dadi podo utawa bait iku Kumpulan soko baris-baris Sing ditoto nganti harmonis Sampai kini Bocah-bocah paham ora Yan wis paham Ustanda lanjut ya Struktur geguritan sing nomor papat Sing nomor papat kui Ya iku uni utawa suara Yang geguritan Kudu ono tembong Sing uni runtut karo tembong burini Tuladoe latar Podo karo dahar Motor Podo karo kantor Lan Ono tembong sing di bolan baleni Struktur geguritan sing terakhir Nomor lima Ya iku suroso utawa makna Suroso mujutake tujuan pengarang Utawa panggurit Naliko nulis geguritan Anggone panggurit milih tembong Notolare Lan bait Dilarasake karo tujuane Suroso bisa wujud isinya Lan pesen Utowo amanat Soko Geguritan Nah iku mau penjelasan babakan geguritan Keprie bocah-boca Mudeng ngora Ye no no pertanyaan langsung wae Tako marang ustada uyun Sakmene wae Sinau bareng jino iki Bocah-boca Tetep semangat Lan jogo kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Soko 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 Soko